Seno itu memberi perjelasan bahwa Seno itu memang orang yang karena menganggap bahwa itu istimewa. Karena ada tamu agung, minggu mati dengan rakyat yang pareti, jadi saya anggap paling bagus. Bahwa Seno sendiri itu memang suka gerancang-gerancang, terus membuat motif-motif, membuat pakaian. Terima kasih telah menonton! 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 sama-sama berjuang, Mbak Senu di bidang masyarakat, Mbak Gato di bidang agar-agar. Saat Mbak Gago mau soaan, mau berkunjung ke Mbak Senu, saat itulah Mbak Senu memakai pakaian yang paling bagus. Akhirnya Mbak Gago setelah pertemuan kedua Mbak itu kagum dengan kebayaan atau pakaian yang digunakan oleh Mbak Senu. Terus Mbak Gago itu kagum, makanya Mbak Senu itu memberi perjelasan bahwa Mbak Senu itu memang orang yang karena menganggap bahwa itu istimewa, karena ada tamu agung, ibu mati dengan kebayaan yang paling dianggap paling bagus. Dan Mbak Senu sendiri itu memang suka, apa, ngerancang-nerancang, terus membuat motif-motif, membuat pakaian, itu Mbak Senu. Mbak Senu juga, terus terakhirnya, saat kuno, zaman kuno, pemasalahannya akan ke Singor Ojo. Produksi ini pun, awalnya dulu jualnya hanya kembali. Mungkin menurut orang sini ada kaitannya Mbak Gato itu yang akan ke sana, Mbak Senu yang bagian menciptakan model-model. Terima kasih telah menonton!